Hai sahabat, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Pencet tombol loncengnya biar kamu jadi makin cakep. Hai sahabat, kembali lagi di segmen Rahasia Dapur Jengkol. Jangan bosen-bosen ya sahabat, karena jengkol selalu punya cara nih untuk memudahkan sahabat dalam memasak. Yaudah, langsung aja yuk. Buat semilan coklat untuk kesayangan di rumah yuk. Buat isiannya dulu ya. Panaskan gula, masukkan sedikit air, kemudian aduk dan diamkan sebentar. Masukkan kacang mede, lalu aduk kembali hingga menjadi karamel. Masukkan butter, lalu aduk. Tuang karamel kacang mede ke atas piring yang sudah dilapisi dengan aluminium foil. Selanjutnya, buat coklatnya yuk. Nah, agar bentuknya sama besar dan juga rapi, jengkol mau menggunakan ice tray ini. Tuang coklat yang sudah dilelehkan ke dalam ice tray, lalu diamkan agar mengeras. Hancurkan karamel yang sudah mengeras. Lalu tuang ke dalam ice tray sebagai isian. Tuang kembali coklat ke dalam ice tray. Lalu dinginkan. Dan voila, coklat bar siap disajikan di atas piring dengan hiasan coklat leleh. Cantik banget kan? Wow, 30 menit. Sudah berlalu nih. Sekarang saatnya jengkol harus pamit. Kalau gitu, jengkol pamit ya, sahabat. Jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan. Burung merpati terbang tinggi. Bye-bye, sahabat RTV. Sampai jumpa lagi. Yudadababang. Jangan lupa like, subscribe ya! Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. sub indo by broth3rmax